karena bantal hari ini tidak terpakai hari ini kita tidak butuhkan empuk-empuk hari ini maunya mengincangkan otak perutnya terus sama kalau ada tembok kosong boleh banget kalau tidak nanti saya akan memberikan opsinya selamat malam semuanya selamat datang di kelas yoga lata sama Fina hari ini tadi aku sudah sempat cerita-cerita ya hari ini fokusnya apa? kita melihat fokusnya ke tangan, perut, bokong lengkap semua buat siapin hari Sabtu nanti fokusnya yang penting leher, pinggang, dan sendi kayak pergelangan tangan, pergelangan kaki lutut tidak boleh sakit sama sekali jika anda merasa sakit di part-part tersebut atau pusing atau menguang tidak nyaman, jangan pernah dipaksa karena badan kita tiap hari kondisinya beda-beda kita harus adjust senyaman mungkin buat badan kita hari ini buat gerak terus kalau misalnya sudah pusing atau mau tidak nyaman gimana, take option kalau optionnya tetap gak nyaman skip aja gerakannya istirahat dulu bentar terus kalau nyaman ikutin lagi aja selalu diingatkan hari ini karena pilates selalu belajar kencangin otot perut kencangin itu memang kalau dipilates kita lebih nge-squeeze ya tapi nge-squeeze nya itu bener-bener jangan lupa jadi nafas kadang-kadang kita suka luskris-luskris perut lupa nafas kita melatih nafas pelates dulu bentar tangannya pegang-pegang mengusuk bahwa lahirnya rileks ya sama-sama tarik nafas di dalam dari hidung buang nafasnya dari mulut tarik nafas lagi di dalam dari hidung rasain dadanya membang pas buang nafas buang nafas dari mulut terus dadanya hampis bagian perut ini kayak di-squeeze ke dalam kayak di-press bener-bener di-squeeze di-press maksimal ya terus nafasnya buat lebih dalam coba lagi ya inhale tegakkan punggung pas buang nafas boleh keluarin suara kencangin otot perut yang bener-bener supaya kita inget buat aktifin perutnya satu kali lagi aja ya semaksimal mungkin rasain gerakan di dada sama perutnya inhale jadi pas tarik nafas perutnya jangan ikutan ngembang jadi ngembang itu bagian dadanya aja pas buang nafas baru dadanya kempisin perutnya kempisin semuanya kempisin diaktifin perutnya ya kira-kira udah dapet bedanya nafas pelatih sama yoga ya kalau pelatih di-squeeze nanti kalau di-squeeze mau nafas biasa aja boleh kalau enggak nafas biasa aja gak usah dipaksa ya sekarang tarik nafas angkat tangannya ke atas panjangin tangannya push away side to side side to side tangan kiri tangan kiri side to side nafas nampungin si samping badan kita kita mulai dikit-dikit warming up sekarang tangannya balik lagi tangan-tengah push away tarik nafas ke dalam pas buang nafas tarik perut masuk ke dalam round the spine tangan harus tetap samping kelinya gak boleh tangan dibeling maju ke depan tapi larang barang lagi naik dari punggung bahu leher baru naik full jadi kalau dari samping seperti ini ya kita tarik nafas di dalam dari hidung pas buang nafas selalu ingin pelan-pelan perut punggung badan dagu ke badan tarik lagi tarik nafas angkat dari nafas tarik nafas di dalam buang nafas balik in round your spine pencengin otot perutnya lalu pelan-pelan angkat lagi ke atas lift up jadi bener-bener ngerasain pas rambling perutnya tarik masuk ke dalam aktifin perutnya dan stay satu kabel lagi angkat tarik nafas stretch tangannya panjangin punggungnya dan buang nafas ini balik in lagi badannya ke tengah-tengah sekarang lepaskan tangannya dulu putar perut dadanya kita twist ke arah samping panjangin punggung lalu angkat tangan belakang si shape the spine buka lagi dadanya tangannya samping keringat rasakan stretchnya di sisi samping badan kita disini kayak dipanjangin dadanya dibuka semakin kebuka semakin enak rasanya dipinggang punggung sama sisi samping badan ganti lagi ya balik tengah-tengah tarik nafas angkat buang nafas putar perut putar dada lift your belly and chest open up your heart dan si shape the spine lengkungin sisi samping badan kita lagi lengkungin semakin dibuka sisi sampingnya makin ketarik dan ke stretch jadi coba usaha buat lo buka dadanya bener-bener di stretch tangannya dipanjangin nafas nafasnya dari hidung dulu aja supaya nyaman balik lagi angkat badannya tengah-tengah nah sekarang langsung kaki kanannya taruh di lantai seperti di atas butut kakinya jodohnya flex ke arah depan tarik nafas angkat tangannya ke atas lalu buang nafas bawah badannya ke arah depan dan bawah panjangin punggungnya stretchnya di rasanya ada di pahaknya di sini ya di tip panjangin punggungnya dan stay ada ya stay dulu ya angkat lagi badannya langsung tarik nafas angkat tangannya ke atas buang nafas putar badannya ke arah kanan kalau kaki kanannya di atas putar badannya ke arah kanan lalu nunggungkan badan kita sisi tidak mesti nempel tidak mesti juga sampai turun yang penting dibuka terus sisi sampingnya ke stretch balikin lagi badan tengah-tengah ganti kaki langsung kita putar kaki kirinya di atas jempolnya flex yang kuat saling tumpuk kalau bisa lutut lapak kakinya sejajar semua tarik nafas angkat tangannya ke atas panjangkan tulang punggung lalu majuin badannya ke arah depan semaksimal mungkin dan ke bawah berasa ya di sini ya sampai ke bokong malam biasanya berasanya stretchnya jadi gak cuman di paha doang sampai ke bokong jangan lupa tetap nafas karena perutnya kan abrak sama paha nafasnya bawa ke dada lebih banyak aja supaya gak pengat satu nafas lagi setelah bangkuan angkat badan naik tarik nafas angkat kedua tangan ke atas buang nafas kita twist lengthening the spine and then c-shape the spine tangan yang belakang reach ke samping telinga depan dia berguna pelan-pelan buka lagi dadanya tangannya boleh jalan lebih jauh lagi sampai stretchnya benar-benar kerasa sampai po lengan bawahnya juga berasa sampai po enggak tapi benar-benar yang paling pasti berasa adalah sisi samping badan sampai lengannya oke sekarang balik kali badannya ke arah tengah-tengah kita langsung buka badannya berlutut aja buka kaki tangannya setelah berlaku punggungnya dipanjangkan beban tidak boleh ada jelasannya di pergelangan tangan injek kakinya tarik perut masuk ke dalam setelah ini perutnya masukin ke dalam jinjit angkat lutut buat panjang dari ujung kepala sampai ujung bokong anda kalau capek tinggal lutut tarik bawah tapi naruhnya pelan-pelan ya supaya enggak sakit ready to try? jinjit angkat lutut punggungnya lurus sepanjang atur nafasnya bagian tengah capak tangan ini tidak boleh ada tension sama sekali jadi ini memang agak kopong sedikit yang lainnya sebarin semua bebannya sama rata supaya bebannya enggak dipergelangan tangan ya jinjit sekarang dari sini kita mau pelan-pelan mau bawa kakinya ke belakang lurus balik lagi step back balik step back balik kalau pegel lutut tinggal taruh bawah step back balik lagi inhale exhale inhale exhale yang bisa angkat 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 balik bebannya bawa badannya ke arah depannya dikit tapi bukan berarti sampai badannya lewat dari pergelangan tangan ya jadi pas kakinya ke belakang kadang kan pengennya begini badannya karena berat jadi harus dimajuin sampai benar-benar sejajar jadi feel the weight forward kencangan otot perut otot tangan otot kaki semuanya back and in buka kaki selagar panggung lagi 4 balik 3 2 1 lagi sekarang dari sini tahan dulu 4 3 2 down drop jinjit buka kaki tangan seder bau dorong dana bokongnya ke belakang tekan kelapa kakinya sama rata ke lantai jika sampai kalau gak sampai gak usah tekan kelapa kaki yang penting panjangin dari ujung tangan sampai ujung bokongnya lalu atur nafasnya dari sini kita sama sekali tidak membuka panggul ya beda sama yang kemarin dari sini cuma langsung angkat aja kaki kanannya ke atas flex panggulnya jangan sampai kebuka tutup panggulnya kebawah panjangnya dari ujung tangan sampai ujung bumi terus jempolnya hadapi ke kanan bawah make it firm sekarang dari sini panggulan jinjit plank plank kencangan otot tangan otot perut punggungnya buat lurus kemudian lututnya ke dada dada balik dada balik kencangan perut step in and back in and back 4 lagi nafas 2 1 sekali lagi bonus in balik tangkap kakinya ke atas 3 leg dog tanpa buka panggul panjangin dari ujung tangan sampai ujung kakinya lagi bisa ya sama persis ke tadi lagi masih sepatian sama maju ke depan ke plank kali ini kita agak beda dikit attention ya beda dikit tadi kan kita ke depan begini doang ya kali ini beda kakinya miring in and back in and back kakinya pointy flex boleh bebas ya in jadi lututnya dia kayak mau bawa kesuan pose kayak gini tapi bedanya diangkat balik 4 lagi ya 4 balik 3 balik 2 balik 1 depan balik 3 leg dog kakinya angkat ke atas panggulnya sejajar dalam dada bokongnya ke belakang stay dulu catch up your breath ganti kaki ganti kaki kakinya taruh di lantai dorong badan bokong ke belakang ganti kaki kiri angkat ke atas panjangin dari ujung tangan sampai ujung kakinya cimpulnya flex atur nafasinya supaya gak pusing pas badannya mundur-mundur ke gini udah badannya sejajar tendang kakinya kuat dorong badannya lebih lebih ke belakang dan bokong ke atas siap ke plank option fineru berat banget lutut tinggal taruh bawah ya ok let's going in in and back in and back nice in and back yang bisa angkat angkat weight shifting forward pencengkan tangan perut kaki 5 4 3 2 1 mundur angkat kaki tangannya pegal gak sih harusnya tangannya pegal perutnya pegal kakinya pegal ya angkat lagi kakinya lebih tinggi tanpa buka panggul dan durung badannya ke belakang dan atas nafas 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 siap you should remember what's next we gonna move our body to plank kencengin otot tangan otot perut kakinya pun miring ke depan balik depan miringnya ini kok dari samping kayak gini nih keliatannya kayak kaki mau swan pose tapi gak jadi swan pose eh balik swan pose balik empat lagi empat tiga dua satu balik belakang dan belakang dorong gak ada bokong ke belakang lutut taruh lantai aja cowok pose dulu jempol rapet bokong ke belakang panjangin dari ujung tangan sampai ujung bokong kapanpun capek boleh kesini sendiri ya kapanpun butuh gak apa-apa nah now we gonna play with push up sebelum kita push up push up kita mau belajar kencengin otot perut bringing the weight forward angkat badannya ke depan buka kaki tangannya sebar bahu kayak gini so what we want is not collapsing our belly squeeze perutnya masuk tapi jalan sampai round demi juga neutral position ya kencengin otot perut badannya ke depanin bikin terus pelan-pelan mundur belakang nah pas badannya ke depan jangan tekan di pelapak tangannya aja pas badannya ke depan tuh kayak agak diangkat lagi badannya di push away dadanya dari lantai jadi kayak beban itu dibawa naik gitu ke atas jadi instead of pergerangan tangan pegel lengannya yang pegel coba lagi ya ke depan balik bisa ke depan lagi balik nafas moving your weight forward and back again stretch pergelangan tangan juga ya saya tuh kalo gerak kayak gini pergelangan tangannya dulu gak bisa saking kakunya jadi pas ke depan tuh kayak ada berasa stretch gitu kayak kita lagi begini nih rasanya some people bisa jadi berasa juga karena saya dulu kayak gitu jadi saya saking kakunya maju ke depan begini tuh kayak berasa stretch gitu pergelangan tangannya perutnya aktifin balik nah sekarang dari sini bagi andeng udah bisa push up atau catur raga boleh langsung yang mau ikut saya pelan-pelan boleh badannya ke depan tekuk siku setengah langsung perut duduk duduk ke bawah sama dadanya bareng-bareng ke lantai puter bahu angkat badannya dikit nah ini cuma beda jangan ke yoga tetap dog enggak kita mau angkat perut dulu dorong dada baru balik ke belakang jadi kita nggak ngelenggungin badannya jadi dari bawah sini angkat perut dorong naik balik perut dada sampai serata terus push semuanya ke belakang coba ya pelan-pelan fin berat banget sebisanya kalau susah mundurnya langsung jalan dari sini fin aduh berat langsung mundur ke belakang begini boleh enggak apa-apa ya namanya juga coba siap weight shifting forward belly in weight shifting ke depan tepuk sipunya 90 derajat perut dada turun bareng-bareng puter bangkuk angkat perutnya angkat dadanya balik semuanya pelan-pelan ke belakang dua kali lagi inhale moving forward pencengin otot perut tepuk sipu ke bawah dari sini dorong lagi ke atas terus langsung naik bareng-bareng semuanya full baru balik lagi ke belakang namanya juga coba ya kalau nggak berhasil tangan diketer-keterpin wajar banget nggak apa-apa coba ya sekali lagi inhale come forward belly in elbows in belly in kalau bisa langsung naik lagi aja ke atas semuanya turun ya sekarang dari sini pelan-pelan cenderam tangan di lantai angkat badannya jinjir tarik nafas buang nafas dan doh ke belakang lift your belly and chest pelan-pelan kakunya jalan ke depan tepuk lutut supaya nggak pusing kita nggak usah rolling tepuk lutut ke belakang bokongnya ke belakang panjangin tangannya samping kelinga intense pose atau kalau di atas seperti sama aja ya buka kaki sebar panggul bokongnya kayak mau duduk ke belakang terus angkat tangan samping kelinga panjangin dari ujung bokong sampai ujung tangannya lutut nggak boleh lewat dari jempol kaki karena itu bikin lutut sakit jadi lift the chest feel your back it's active feel your butt feel your legs semuanya panas dan aktif sekarang dari sini pelan-pelan angkat naik balik lagi tangannya samping badan atur nafasnya dulu boleh cari tembok atau cari apapun yang bisa disender tapi kalau bisa tembok ya biar lebih aman tapi kalau nggak ada nggak usah kalau nggak ada cukup kayak tadi aja squat squat nanti jinjir angkat kaki satu ngurusin balik lagi takut turun lagi ke bawah kayak gitu ya kalau suruh angkat kaki emang lebih berat sih ya tapi kalau bisa ada tembok boleh sender kayak gini buka kakinya sebar panggul dari sini tempelin punggung bokongnya kakinya membentuk 90 derajat pergelangan kaki lutut bokong lututnya nggak boleh sakit kalau sakit artinya lututnya kakinya terlalu ke belakang di sini no what we want adalah bener-bener sejajat majuin kakinya pas duduk ini kayak bentuk otak gitu loh sejajat semua barang punggungnya tempel tangannya belakang-belakang kalau menorong kalau menorong ke bawah mulu fin kenapa? berarti otot perutnya sama otot backnya belum diaktifin Anda harus push part ini sama ini nempel yang nggak nempel cuma ini aja dikit disini ya kita coba semuanya senderin atau kalau nggak nyender seperti biasa kayak tadi saya dicontohin ya tangannya boleh angkat ke atas atau angkat ke depan injek kakinya yang kuat dari sini injek kedua kakinya stay step kencengin otot perut dorong ke belakang angkat kakinya salah satu balik lagi taruh injek kakinya angkat kakinya salah satu jadi saya juga nggak seimbang nih karena ada nggak rata angkat salah satu balik lagi taruh angkat lagi satu lagi ganti angkat balik lagi taruh kalau bisa ditembuk rata angkat lagi balik kalau yang option nggak pakai tembok gimana finger upnya gini angkat balik turun angkat balik turun kalau yang pakai tembok pakai tembok 8 kali angkat 8 naik turun 7 angkat balik 6 balik 5 4 3 lagi angkat ayo cara angkat tinggal injek kakinya kuat sampai bahannya penuh dorong badannya ke tembok balik 2 lagi angkat taruh angkat taruh tangan taruh ke tembok angkat badannya diri berasa nggak sih pengennya disini pegel harusnya berasa pegel ya yang tadi spot-spot sendiri juga sama angkat balik angkat balik stay low ya sekarang gue ngulung kakinya all good nah sekarang dari sini kita mau coba bawa tangannya ke arah ke depan bangun lehernya relax buka kakinya seter panggul nah sekarang dari sini kita mau bawa kakinya ke belakang teku kaki depan dikit angkat dari sini kita mau bawa kakinya ke belakang ke belakang ke belakang tangannya boleh bawa ke belakang kalau nyaman tapi kalau bisa tangannya ke depan stay kalau ini di doang namanya warrior 3 ya kayak gini stay still tapi kakinya nggak bisa angkat sepinggi-pingang nggak usah tinggi-tinggi teku kaki depan dikit teku kaki yang belakang juga boleh kalau nggak lurus angkat dikit kayak gini boleh yang penting badannya jangan lengkung tarik perut masuk ke dalam badannya bentuk satu garis lurus nah sekarang gini ini aku option ya yang bisa lurus lurusin ya teku kakinya lebih dalam angkat lagi teku kakinya lebih dalam badannya ke belakang angkat lagi ke belakang angkat ke belakang angkat angkat ke belakang ke belakang angkat angkat kalau nggak simpan kaki taruh langkah dulu angkat back reach and tap teku kakinya lebih dalam angkat dua lagi panjang panjang punggungnya balik satu lagi bend your knee and up and up udah sepeda nggak sih disini kartu nggak simpang ya ntar nggak simpang mau dulu main hafal gerakannya ya ganti kaki sekarang kaki yang lain ke belakang tangannya boleh di samping pilihan boleh di badan aja ada dua pilihan ready bend the knee reach ganti kaki ya ganti kaki sekarang nafas panjangin punggungnya tepuk lutut option nggak disini angkat challenge boleh sama saya bend the knee and lift lagi tampilan tepuk angkat panjangin tangannya samping telinga tepuk angkat kuatkan punggung belakang and lift nafas and rise up berasa nggak di pahanya tepuk badannya ke depan angkat nice shot lagi forward and reach konsentrasi kalau nggak simpang tak ke lantai angkat lagi nggak apa-apa balik lagi ke depan angkat ke atas tiga lagi angkat dua lagi angkat satu lagi dan balik berasa nggak sih di kaki punggung belakang sini dua perut tangannya harusnya reach ke depan kegel ya kalau nggak simpang wajah saya nggak ada ngasih-ngasih imbang juga dikit-dikit memang butuh konsentrasi bantu pakai nafas kakinya harus menjek ke lantai full ya sekarang gue naik dulu kakinya side bend dulu reach harusnya punggung belakangnya juga berasa ya ganti inhale and exhale ganti lagi tarik nafas buang nafas satu lagi oke sekarang dari sini balik lagi badan tengah-tengah tadi kita sempat belajar squat begini ya kita tambah kakinya yang kiri crossing di atas paka kanan kalau nggak sampai crossingnya taruh lantai aja kayak gini ya taruh lantai tepuk lutut pokok ke belakang reach back balik lagi angkat tapi yang bisa nyangkutin sangkutin kakinya harus flex dari sini tambahkan bokong ke belakang reach back bokongnya balik lagi angkat jadi jangan sampai pas lagi turun ke bawah untutnya maju 0 tapi bokongnya ke belakang bend and lift reach and lift bisa coba ya lagi lapang lagi lapang angkat bokongnya ke belakang turun nafas 6 lagi inhale and exhale and reach semangat kalau nggak simpan kaki tep ke lantai nggak apa-apa 4 lagi 3 lagi tanggung turun lebih dekat lagi badannya ke paha boleh 2 2 lagi ya reach 1 lagi bokong ke belakang tahan 4 3 3 2 balik udah nggak pahannya udah banget ya kayaknya ya ganti kaki langsung tepuk lututnya satu lagi taruh lantai boleh atau angkat kakinya flex tangannya ke depan langsung aja ya inhale and as you exhale butt back and reach fin aku nggak bisa turunnya sebanyak fina nonic bukan soal turunnya seberapa banyak yang penting bokongnya ke belakang punggungnya panjangin perutnya aktif pahannya aktif back and lift napas simbangin angkat 8 lagi ya coba bokongnya lebih ke belakangin lagi badannya lebih ke depan lagi sampai pahannya dodonya berasa ada satu berasa stretch satu lagi pegel ya bisa 6 lagi ya ready and 6 and lift pinjet kelapa kakinya tiap kali angkat turunin badannya rasain kelapa kakinya pinjet jadi anda bisa bener-bener ngerasain the power is not only kita angkat turunin badan tapi the power is also from our core from our legs 3 lagi angkat 3 ke belakang 2 lagi option sama saya di bawah nggak apa-apa mau hukongnya ke belakangin nah satu lagi tahan and 5 4 3 2 balik alright guys oke kalian pahak bokong hari ini mau cemin bokong cocok buat anda buat yang bokong pahak perut semuanya ya goyang-goyang oke sekarang dari sini kita mau puter puter badannya kalau mau tersenyamping ke samping lagi angkat tangannya samping telinga tarik nafas yang dalam pas buang nafas udah buku dada tangan tangan spine slowly leher punggung tinggal tepuk lutut pikir kepala lehernya relax sampai maut dalam kebawah kalau nggak nyampe tepuk lutut yang bisa lurusin silahkan yang penting panjangin punggung hamstring stretch berasa badannya ke depan atur nafasnya biar nggak pusing sekarang pampuan duduk jongkok bokongnya taruh di bawah ya sekarang dari sini tangannya ke paha tangan rolesan juga sedikiran ke bawah siap kita ngelatiin perut lebih banyak tadi paha bokong semuanya udah dapat udah penak kegauh sekarang kita mau fokus ke perutnya perut kita mulai dari sit up bareng-bareng aja ya simple dulu supaya semuanya nyaman kaki boleh jinjit boleh tempel pilihan masing-masing buka kaki seber panggul nariknya jangan tarik tangan jangan narik kepala tapi angkat karena tulang rusuknya mau diangkat terus di bawah ke dekat hip jadi angkatnya gini ini contoh sama ya ini kepala yang angkat tapi yang benar itu kalau badannya angkat seperti ini jadi kepalanya nggak perlu ditarik ke dalam sampai indah banget karena leher orang kan luasnya beda-beda biasanya kalau yang leher luasnya panjang dia gabungnya sampai nempel ke dada full enak-enak aja cuma kalau yang normal biasanya nempel full juga nggak nyaman yang pendek lebih penuh lagi so when you lift your body pastikan lehernya nggak ada tekanan kalau ada tekanan ada punya tekanan darah tinggi atau rendah mohon geraknya sama saya disini aja kakinya gerak tekuk balik lagi tap tekuk balik lagi tap atau nanti opsi gerakan kaki dilurusin jadi jangan dipaksa karena punya tekanan darah tinggi dan rendah biasanya tiduran kayak gitu pusing jadi angkat aja badan pencenin perutnya oke ready tangannya boleh lurusin boleh tekuk bebas nyamannya let's do simple sit up pencenin perut tangannya nggak usah ditarik tangannya tuh bisa lebih jauh karena badannya maek bukan karena pangan yang ditarik balik lagi tangannya samping belinya everybody inhale exhale squeeze inhale inhale nafasnya mulai nafasnya lebih dipakai ya air squeeze exhale up lagi tarik nafas buang nafas bisa semuanya yang mau option kayak tadi kakinya keginya jetep turun naik oke sekarang dari sini angkat kaki angkat badan kakinya tetap ke lantai punggungan panjang dan lift up kencengin perutnya ingat tangannya jangan tarik jangan citing tangannya dikit bodoh amat nggak apa-apa yang penting angkatlah pakai otot perut anda tiap kali tiduran selalu gerak terus ya setiap kali tiduran badannya tidak boleh arching seperti ini ini menyebabkan pinggang sakit jadi cuma boleh ada celah sedikit doang itu sejari tangan kayak ini lihat ya kecil ya kalau boleh lebih kalau lebih sakit tinggal ini harus tekan ke lantai punggung belakang yang ini nih harus tetap tekan ke lantai terus yang ini doang tangkat dikit ya lanjut terus masih in yang bisa lurus sekarang lurusin lagi inhale exhale up lagi inhale reach exhale in lagi tarik nafas sekarang if you can hold your legs hold your legs in balik lagi tarik nafas buang nafas inhale jangan peluk jangan peluk pakai tangan jangan tidak peluk ditarik-tarik angkat badannya sendiri angkat bokongnya deketin paha perutnya lagi fin istirahat abu fina beratnya banyak banget istirahat boleh yang bisa lanjut squeeze every time you exhale can you show me your squeeze benar-benar pencenging perutnya kayak penas dikit lagi empat shhh benar lagi healthy gak shhh dua lagi shhh satu lagi terakhir angkat tahan empat tiga dua satu tiduran how do you feel? perut atas perut bawah berasa ya ada yang gak berasa gak nih? kalau gak berasa mungkin kurang squeeze lagi ya coba ya kalau masih suka sakit lehernya take option langsung option kelihatannya simple tapi kalau kita gunain otot perutnya benar-benar harusnya tetap berasa apalagi pas kakinya tap-tap begini pas majukan lebih jauh lagi pas perut-perut bawah atasnya semua langsung kencang ya sekarang kita mau tambah dikit nih coba kakinya yang kiri crossing terus tepuk ke dada oke bisa kayak gini ya udah ya kakinya tepuk 90 derajat satu kakinya flex kalau bisa gak keluarin dikit jadi kalau nyataan dari wajah kayak gini nih ini kayak ada celah dikit gitu kalau disini keluar kayak gini ya oke sekarang dari sini oke kakinya 90 derajat kakinya flex kuat yang satu lagi pointy boleh sekarang semua angkat badannya tangannya reach angkat badannya naik tangannya di luar sekarang balik lagi tangan di dalam balik lagi di luar gak mesti nempel tangannya balik lagi di dalam capek Vinti tiduran dulu inhale exhale inhale exhale lagi inhale exhale tangan di luar balik lagi reach tangannya masuk ke dalam di satu balik lagi luar balik lagi dalam balik lagi luar inhale ke dalam oke kelihatan gak tangannya jadi luar dalam luar dalam kayak gitu ya nah sekarang dari sini kita tambah dikit kaki 90 derajat lampang gini kakinya tangannya samping badan dulu kakinya tak tetap agak jauhan tepuk tepuk agak jauhan lagi terus tepuk kencangin perutnya balik lagi tep angkat pahanya harusnya agak pegel ya pahanya ini mendorongin kakinya lebih deket arah dada yang fleksibel biasanya bisa lebih jauh tapi buku ini jangan sampai tangan angkat dulu ya kita mau fokus menggunakan otot perutnya dulu tep and bend tep and bend inhale exhale inhale exhale kemudian setelah tambah dikit tambah tangan samping telinga angkat badan up balik lagi tangan masuk ke dalam up balik lagi inhale exhale reach kalau ini boleh angkat buku nya in tarik nafas buang nafas out tangan di satukan di tengah tengah atau nggak satukan nggak apa-apa angkat empat lagi nafas inhale exhale and exhale and reach 3 di dalam hop in belly in nafas and 5 4 3 2 tiduran oke apa kabar apa kabar pahanya pegel nggak harusnya pahanya yang makan-makanin kakinya pegel ya yang ini ya kalau di tekan beneran terus paha di sini lebih ke stretch tapi memang stretch di paha dan saya nggak sebenarnya kita tadi duduk stretchnya ya cuma dia lebih pakai kekuatan sering di pahanya sama kulitnya buat angkat badannya ganti satu sisi langsung switch tukar kaki kakinya flexing di atas kakinya tepuk 90 derajat lagi saya sisi-sisi ini lebih berasa jauh sih dikitnya ya jadi pahanya dorong kakinya juga dorong jadi saling dorong-dorong supaya stretchnya berasa maksimal siap dari sini tangan sampai badan lagi tap down and bend tapnya agak musti agak try buat jauhan pas jauhan pinggangnya jangan sampai naik tekan punggungnya ke bawah dan jangan otot perut bisa jauhan lagi dan tepuk lagi pas tepuk ayo coba try to push yourself a little harder how much can you bring your leg into your chest bawah kakinya lebih deket tidak ada lebih jauh lagi and tap and in inhale exhale nafas and 4 and 3 and 2 and 1 dari sini pelan-pelan siap-siap siap-siap katinya di atas tangan samping geringa angkat badannya luar in and back and ke tengah-tengah balik tarik nafas buang nafas out and back dan satu pantangan gak bisa diklap bisa diklap kali ini coba angkat kali ini gak bisa diklap ya kejauhan tangan masuk clap bisa clapnya baru-baru bunyi ya mungkin beberapa susah bunyi gak apa-apa and in clap inhale and exhale nafas kencengin perutnya angkat bukongnya kalau bisa lebih tinggi lagi mulai pegel pahanya harus ya angkat lagi nafas semangat and inhale exhale inhale and exhale dikit lagi empat angkat angkat tiga dua lagi nafas angkat lagi satu tahan empat tiga dua tiduran dimana paha perut berasa atur nafasnya dulu sekarang dari sini tangannya boleh di samping badan kakinya angkat ke atas oke kakinya buat 90 derajat kencengin otak putih masuk ke dalam kakinya satu closing lagi yang mana aja boleh bebas kakinya stay kaki doang satu lagi turun jadi satu kakinya kayak gini lo pegangin mungkin kakinya susah pegangin gini boleh nggak? boleh nih pegangin tapi kalau saya usahain usahain usah pegang aja biarin kakinya takut sendiri angkat pas angkat tetepkan kalau lebih dikatin balik lagi down and reach down and in angkat bokong dikit kencengin otak putih angkat lebih ke atas boleh angkat lebih ke atas and down and up inhale exhale lima lagi down tapi nggak mesti lurus ya nggak mesti lurus angkat tiga angkat dua satu angkat balik dari sini tepuk kaki tanah lantai semuanya oke berasa langsung tukar kaki switch angkat kakinya ke atas pointy boleh flex boleh sih yang suka keren flex aja nggak apa-apa ya kakinya ya sekarang kakinya dari sini steady nanti kaki lo ayo masih inget sisi yang mana dapat coba lagi ya pelan-pelan dari sini down and lift up and down and lift balik in nggak mesti lututnya lurus kayak saya yang penting kencengin perut angkat bokongnya coba lagi naikkan lagi nafas inhale exhale squeeze inhale and exhale squeeze kencengin perutnya lahu lehernya taruh lantai sama rata gerak gunakan opo perutnya enam angkat lima nafas empat tiga lagi ayo semangat semangat dua doang lagi satu lagi angkat balik istirahat oke sekarang semua buka tangannya lebar atur nafas inhale lalu exhale tarik nafas lagi inhale and exhale dua lagi inhale lepasin semua rasa capek rasa pegel ya satu lagi inhale and exhale oke oke sekarang klang-klang semuanya kalau pusing jangan langsung bangun rolling putar dulu ke samping terus angkat badannya duduk tapi kalau nyaman tangan ke paha rolling up duduk ya yang penyatakan anda nanti rendah gak usah rolling putar samping aja pelan-pelan naik pelan-pelan ya sekarang dari sini kita putar kakinya ke belakang berlutut child spouse dulu aja semuanya baik pokoknya ada orang ketumit punggungnya panjang bangun lahirnya atur nafasnya sekarang cengkram tangan di lantai angkat badannya ke depan kali ini kita main agak berat dikit nih kita mau coba gini boleh lihat dulu kali ya kakinya salah satu bawa ke depan kalau capek kakinya taruh lantai kayak gini gak usah diangkat tapi kalau bisa angkat angkat kencengin perut bawah lututnya lebih dekat ke dada dari sini ke depan tepuk siku setengah balik lagi pas tepuk siku setengah siku nya jangan menggarap ke samping tapi harus badannya ke depan tepuk sedikit doang gak usah main banyak ya jadi kalau dari samping nih contohin ya kakinya kan ke depan satu nih terus kencengin perut badannya ke depan tepuk setengah balik lagi oke karena agak berat dikit sih tepuknya gak usah banyak-banyak gak apa-apa yang bikin badannya ke depan lutut dikit angkat lagi karena kalau makin tepuk makin bawah makin susah lagi naiknya ya coba ya kita gabung semua gerakan dari satu buka kaki tangan sedar lalu seperti ini lalu kita samain aja ya mulai dari kaki kanan dulu kaki kanannya ke depan option jinjit tapi lututnya diangkat ya jangan ditaruh nih kalau bisa tapi kalau catnya taruh gak apa-apa juga sih tapi kalau bisa angkat aja supaya badannya bisa easily move wing forward badannya ke depan caturan gak? tepuk siku dorong lagi naik bisa? coba lagi ya kalau bisa kakinya bagian bikin ke depan tepuk siku setengah dorong lagi naik yang bisa angkat kakinya angkat kakinya dua kali lagi dorong kalau bisa 60 derajat boleh satu lagi aja push and lift paki balik ke belakang bagaimana? tangannya pegang gak disini ya kalau misalnya kenapa siku ku megar-megar mulu karena badannya itu belum maju ke depan begini loh kalau badannya mat otomatis maju ke depan pasti takut jepit siku ke dalam pasti ke depannya kayak gini ya tadi kita belajar pesiap di awal coba ganti satu sisi lagi ya semangat ya aku tuh memang agak berat tapi ini oke banget buat persiapan kita nanti hari Sabtu ganti kaki bawa ke depan kakinya taro lantai dulu aja atau boleh angkat langsung bebas ready? move shifting forward elbows bend angkat lagi satu tiga kali lagi maju ke depan angkat angkat dua lagi pendial push and push dua lagi angkat lebih pelan dari sini boleh satu lagi angkat balik mundur semuanya baik jangan menyerah ya kalau hari ini berasa pekut banget sih yang belum kuat ataupun push up itu pekut banget sih pelan-pelan dulu aja gak apa-apa yang penting ini dapat gak harus empat kali gak harus berapa kali coba sekali aja tapi perfect alignment itu yang kita cari ya gimana betul gak sih tangannya harusnya agak kembal ya lumayan ya nah sekarang gini kita mau pelan-pelan duduk dulu seputar dulu balungnya di belakang 8 7 6 5 4 3 2 1 kalau yang tadi berasa udah berat push up ini yang gak kuat yang tadi aja kayaknya harus coba ulang lagi boleh coba lagi yang tadi sama aja ya tapi if you wanna try more you can try untuk angkat kakinya taruh lantai dulu boleh angkat kaki belakang nih lututnya ditepuk kayak gini diangkat aja ya tadi di awal kita belajar begini ya angkat lutut gitu ya nah ini sama bedanya kakinya satu di depan ya kakinya gak usah disangkutin sih lebih berat tapi kalau berat ininya disangkutin kayak gini boleh tapi kalau bisa gak usah sangkut dari sini jinjit angkat lutut obosin dorong lagi ke atas badannya harus ke depan ke depan terpikit dorong lagi ke atas ya lebih berat ya lebih berat tapi gak apa-apa coba sekali dua kali abis itu opsionnya di lutut ke bawah ready last one four times four times we're done yes dari sini ke depan kakinya satu bawah lagi ke tengah-tengah ke depan ya siap badan reaching forward boleh jinjit angkat untuk empat angkat dikit-dikit aja boleh yang penting badan ke depan tepuk siku dua lagi dipin siku ke dalam satu lagi angkat balik angkat ke depan melayang ginjit angkat lutut semua siap-siap angkat ke depan angkat ke depan angkat ke depan dua dorong ini udah gebeter-gebeter satu lagi balik panas banget ya langsung kegel lengannya dorong bokongnya ke belakang panjangin tunggu atur 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 selangka mau coba gerakan yang mudah kalau gerakannya ini super mudah karena gerakannya berat putar badannya ke depan kita jinjit jungkok kalau capek istirahat aja ya tapi kalau nyaman angkat bokong dadanya bawah ke depan aja menggunakan dikit kalau ini dari sini kakinya yang kiri taruh di atas paha yang kanan dia di awal sudah sempat terus kakinya keluarin sedikit dikasih space jempolnya flex kalau dari samping dia rupanya kayak gini oke terus pelan-pelan bokongnya ke belakang dadanya ke depan simbangin kalau tangan sampai lantai boleh tapi kalau mau nyusup tidak sampai jangan taruh angkat aja disini punggung panjang oke sekarang ini tangannya yang kiri masuk lewat tengah-tengah selah yang kanan lewat belakang kaki terus pegang-pegang pegang-pegang turun-turun turun-turun sampai siminya nempel di kaki yang ini dia nempel tangannya disatuin di depan ya tangannya mas the hand bokongnya ke belakang dadanya ke depan ya kalau nyampe boleh kalau gak nyampe gimana di atasnya boleh atau fin disini boleh juga yang penting bokongnya ke belakang bentuk gak sakit paham memang hips disini begel kita stay tapi kalau bisa disini boleh sipinya taruh punggungnya panjang atau masukin lewat bawah sih gak nyampe disini aja boleh gak pegang boleh ya tapi yang nyampe masukin masukin dadanya nempel ke perut tangannya satukan di tengah-tengah lutut bokong ke belakang dada ke depan konsentrasi here here or masukin atau cara lebih daleman lagi satu-satu juga boleh aku bisa satu-satu di kaki ini kan aku ini lebih gak seimbang take your time aja pandai punggung bawah dadanya ke depan and stay don't give up take your time to find your balance and just breathe punggung panjang kerute jangan perlu tempel ke paha angkat dikit bawah dadanya ke depan jadi kakinya juga berasal stretching kaki yang di atas stay still boleh angkat lagi dadanya mungkin bonggung lebih ke belakang angkat dadanya ke depan jangan lupa senyum mulai tangannya ke depan pelan angkat badannya dikit-dikit jongkok handuk oke gimana semuanya all good semuanya baik sekarang disini kita buka aja kaki yang kiri kaki kanannya taruh di paha musuh stretching bentar punggungnya panjang tarik nafas buang nafas side bend ke samping lengkomin sisi samping badan kita tangannya kalau nyantik ke jempol pegang kalau gak sampai gak perlu sampai yang penting itu sisi samping badannya enak bahunya relax leher relax tangannya putir ke belakang ya 4 3 2 dan 1 baru baru pelan-pelan arahin dadanya ke arah kaki pandangin punggung inhale option tepuk lutut ya kalau susah langsung reach ke dekat jadi kalau ngerasa fin tadi lagi kakinya susah banget kok gak lurus jempol lututnya harus sadap ke atas jadi kalau malah kebuka miring begini mendingan tepuk kayak saya terus angkat yang bisa lurusin boleh lurusin gak mesti lurus yang penting stretchnya berasal pinggang punggungnya enak tangkap pelan-pelan badannya let's twist puter badannya twist lihat cara bau belakang punggungnya panjang rasakan lindis di area tangan area punggung belakang kita dan di sisi ya tukar kaki tepuk lurusin 45 derajat panjangin punggungnya jempolnya flex supaya cek butuh jempolnya ada ke atas apa gak inhale and as we exhale lepasin semua rasa pegel rasa capek terutama di tangan di tangan di paha disini enak banget rasa pegel yang tadi lebih rilis jadinya dan reach jangan kapok-kapok ya ini gue belajar harusnya pahanya pegel perutnya pegel kakinya pegel tangan apalagi tangan ke belakang 4 kali 4 3 2 1 reach and stay lagi-lagi dadanya sekarang tarak kaki panjangin punggungnya tarik nafas buang nafas reach kalau mau lurusin lurusin gak juga jadi yang kita lo fokus adalah mungkin kalau ada yang mau mungkin aku pengen fleksibel banget nih hamstringnya sama hipsnya boleh banget anda mau coba selurus mungkin tapi kalau gak ada finn aduh capek i need a break it's okay to bend sometimes i also do such thing aku juga sama walaupun aku udah fleksibel nyampe cuma aku berasa aduh pegel kayaknya badannya cari posisinya bikin enak badannya juga boleh ya saya mengangkat badannya pelan-pelan berlaku si inhale exhale twist putar pulang dari kaki-kaki lain panjangin punggungnya lihat tarik belakang sekali stretching nafas yang dalam dan panjang balikin badan tengah-tengah kedua kaki buka lebar option takut aja sama saya yang bisa lurusin lurusin angkat tangannya inel and exhale bawa badannya ke depan dan bawah yang mau lurusin boleh kita reach gak mesti nyampe bawah kalau nyampe sih boleh kalau enggak gak apa-apa yang penting malah dalamnya stretch pinggang punggungnya pegelik kakunya semua ilang terutama yang disini juga ya tadinya kita banyak lati soalnya pegelnya lebih dipakai dalam disini langkah-langkah ngangkat badannya yuk tidikit-tidikit buruk biasa aja supaya tangannya gak pegel kita stretch dulu tangannya kebelakang satukan putar bahunya dan dorong tangannya kebelakang terus goyang-goyang kiri kanan-kiri kanan berasa gak sih mengeneng disini kayak lepas itu pegelnya bayangin di tengah-tengah punggung itu ada satu bolpen atau satu benda terus diputar bahunya dijepit bendanya terus goyang-goyang kiri kanan-kiri kanan punggungnya tegak ini kalau pegel tangannya boleh coba kayak gini ya badannya goyang-goyang kiri kanan terus angkat tangannya ke atas tangannya di stretch ke depan ini juga bantu hilang rasa pegel di lengannya ganti lagi tarik nafas di dalam buang nafas jadi kalau tangannya berkepukul jangan kapok-kapok yang nanti pusatnya masih bingung tadi kok kayaknya gak pas ya sampai pernah suruh boleh tanya jangan cengkan-cengkan ya sekarang tangannya satu kan di belakang lagi kalau nyaman bawa badannya ke depan gak mesti nyampe bawah tangannya tangannya jangan diputar ke belakang tutup melahan buat nge-stretching tadi kita habis penyak pusat-pusat sama poin stretching pergerangan tangan kita angkat bagi badannya naik tangannya taruh ke lantai tampan doma ke atas inhale and exhale kejamkan mata tarik nafas tangan buang nafas satu lagi aja inhale and exhale puter kepalanya sekali aja pelan-pelan tapi nikmati balik penuh-penuh satu lagi tarik nafas and center kepala lihat ke depan ambil semua harus tercapai dengan wali badan kita semoga raga hari ini membuat tubuh kita semuanya menjadi lebih kuat dan lebih nyaman lagi buat beraktifitas kita sehari-seharinya thank you banget buat sharing energinya so grateful and thankful bisa sama-sama sharing energinya hari ini stay safe semuanya ya thank you kalau ada yang mau nanya request boleh jangan sungkan-sungkan ya selamat menikmati